Nah selama berada di naungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maisaroh terkagum-kagum oleh perilaku dan fenomena yang terjadi pada saat Maisaroh ini bersama Nabi Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wah jadi di hari Selasa ketiga di bulan Ramadan ini Dan ini juga merupakan video ketiga aku yang membahas soal perjalanan Nabi Besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berdasarkan kajian Islam dari Sirah Nabawiyah yang disampaikan Ustadz Favorit aku Ustadz Khalid Basalamah Dimana aku akan spoiler lagi bahwa semuanya yang aku jelaskan disini berdasarkan kajian yang disampaikan oleh beliau di Youtube Jadi aku cuma meringkas lagi saja Kalau kalian mau lihat lengkapnya lagi boleh langsung ke link di description box di bawah Wak ya Gimana puasa kalian hari ini? Gak terasa Wak ini udah masuk minggu ketiga puasa Minggu keempat abis itu lebaran Ya Allah cepat kali berlalu ya Ramadan kali ini Dan melanjutkan video minggu lalu terima kasih antusiasnya Dimana aku sudah menjelaskan sedikit kisah dari kelahiran Nabi Besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sekarang aku akan melanjutkan kisah kehidupan beliau Sebagai manusia yang paling berpengaruh di dunia ini hingga saat ini Dalam menjalani fase-fase sebelum kenabian Sampai ke proses penobatan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya jadi sebelumnya aku sudah singgung soal apa? Masih ingat? Benar sekali soal bagaimana strategi luar biasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam berdagang Jadi disini aku akan menceritakan tuh lebih detail lagi Dan bagaimana Allah SWT melatih beliau sebelum dinobatkan menjadi Nabi Bagaimana pertemuan beliau dengan Siti Khadijah Bagaimana cerita kejujuran, kebijaksanaan beliau Sampai akhirnya beliau mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira Sebagai tanda penobatan beliau sebagai Nabi terakhir Oke jadi ini memang agak sedikit berbeda Dan aku uploadnya lebih pagi jam 12 siang Karena setelah di render videonya panjang kali Aku takut kalian nanti gak bisa nonton sampe habis apa kayak gimana gitu kan Jadi aku bagi dua wak Tapi tetap hari ini kok uploadnya Jadi yang pertama jam 12 siang ini nanti jam berikutnya seperti jam biasa Jam biasa selama ramadhan jam 5 sore ya Jadi tenang gak akan berhari-hari kok Tunggu berjam aja ya Oke jadi gimana kisah lengkapnya wak Kita langsung masuk aja ke ceritanya Check it out Nah oke wak jadi memang karena di akhir konten minggu lalu Aku sudah menyinggung sedikit bagaimana strategi luar biasa Nabi Besar Muhammad SAW dalam berdagang Maka disini aku akan menceritakan secara lebih spesifik lagi Mengenai hal-hal yang Nabi Muhammad lakukan dalam menjalani bisnis dagangannya ya Jadi memang wak beliau memiliki strategi yang sangat luar biasa Dimana pada saat Nabi Muhammad SAW beranjak dewasa Profesi beliau yang dahulunya pengembala domba Sekarang berubah menjadi pebisnis pada saat beliau memasuki usia 21 tahun Nah Nabi Muhammad SAW pertama kali menjalani bisnisnya dengan cara Mengambil barang-barang dagangan orang lain di Mekah Lalu menyelesaikannya dengan cash Walaupun memang sedikit tapi akhirnya kemudian beliau berkeliling tuh Untuk menjual barang-barang dagangannya di Mekah Nah kan memang beliau ini memiliki gelar Al-Amin Dikarenakan kejujuran beliau Jadi apapun yang ditanya soal produk dari si pembeli Beliau akan menjawabnya dengan jujur Ini sebelum ada Islam ya wak ya by the way Dan ada wak sabda dari Nabi Muhammad SAW yang berkata Siapa saja yang transparan dan terbuka dalam transaksi Maka Allah SWT akan membantunya atau memberkahi transaksi keduanya Dan hal inilah yang selalu dijaga oleh Nabi Muhammad pada saat perniagaan beliau ini Sehingga beliau terkenal sekali wak dengan keberhasilannya dalam berdagang Dan sangat dipercaya oleh orang-orang lain Pokoknya setiap kali Nabi Muhammad bawa barangnya Tidak ada lagi orang yang meragukan bawaan barang beliau ini Karena apapun yang ditanya dijawab selalu benar Bahkan misalnya beliau ditanya Hai Muhammad bagaimana kualitas barang ini Oh yang ini lebih baik kalau yang ini kualitasnya di bawahnya Bahkan oh kualitas barang si fulan lebih baik Punya saya ini kualitas kedua atau ketiga atau lebih di bawahnya Beliau katakan sejujur-jujurnya wak Disampaikan apa adanya aja Nah dari situlah maka orang jadi suka nih Bertransaksi dengan beliau Nah karena kejujuran beliau berjalannya waktu Mulailah banyak datang nih para pendagang Dan pemodal yang turut menitipkan modal mereka kepada beliau Mulailah kan Nabi Muhammad bertambah tuh modalnya Kemudian melakukan hal yang sama juga Bagaimana ketransparanannya beliau Bagaimana menjelaskan kelebihan dan kekurangan barang apapun Semuanya disampaikan apa adanya Nah dari situ makin rame lagi wak Orang-orang menitipkan modalnya kepada beliau Akhirnya dari situ beliau pun ingin lah Mengekspansi bisnisnya ya keluar dari Mekah Sebelumnya kan cuma berjualan di sekitar Mekah aja tuh Yang memang sebelumnya wak atas kejujuran beliau Beliau itu sudah menjalin kerjasama ke semua ya kayak istilahnya Pemilik-pemilik perusahaan di Mekah lah wak Maka dari itu beliau menginginkan tuh Mengekspansi bisnisnya ini untuk keluar Mekah Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW pun mulai wak Mengambil modal-modal tersebut Kemudian pergi ke negeri lain Ke negeri Syam Perdaganglah di negeri Syam Nah keunikannya adalah wak Kan tadi di opennya udah bilang ada strategi luar biasa Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang Quraish Atau orang-orang Mekah sebelumnya Nah kenapa wak? Karena pedagang-pedagang Quraish yang lain Yang pada saat itu juga melakukan hal yang sama dengan Nabi Muhammad Mereka bawa modal mereka dari Mekah Lalu pergi ke Syam Beli barang di Syam Terus balik lagi ke Mekah Barulah dijual tuh barang-barang dari Syam di Mekah Tapi pada saat itu Orang-orang Mekah yang juga pedagang ini Pergi dari Mekah ke Syam Hanya membawa modal saja wak Atau kayak uang atau emas gitu lah Tidak membawa produk Nah sementara Nabi Muhammad SAW memiliki strategi yang berbeda Dimana orang-orang pada zaman itu belum ada yang melakukannya wak Jadi nih ya beliau kan juga sama tuh Memiliki modal Tapi modal beliau itu beliau bawa ke Syam Bukan dalam berupa modal Bukan dalam berupa uang atau emas Tapi beliau belikan produk-produk di Mekah wak Semua uang beliau dibelikan produk Kemudian barulah beliau pergi nih Ke negeri Syam Dan di Syam Baru beliau jual produk-produk dari Mekah Nah orang-orang Syam kan pada saat itu Tidak mengenal produk-produk Mekah wak Yang mereka tahu Orang-orang Mekah akan membeli produk-produk kami Lalu dijual di Mekah Orang-orang Syam belum pernah mengetahui produk-produk Mekah Dan akhirnya dibelilah itu Oleh orang-orang Syam Dan dari situ Nabi pun mendapatkan keuntungannya Setelah berjualan barang Mekah di Syam Dan dari keuntungan tersebut Barulah beliau beli lagi Barang-barang yang ada di Syam Dan kembali dijual ke Mekah Sehingga kalau dilihat Profit yang bisa diterima oleh Nabi Muhammad SAW Jadi double Tuh strategi luar biasa Nabi Muhammad SAW pada saat itu Belum pernah dilakukan sama orang Nah oleh sebab itu Makin berjalannya waktu Bisnis Nabi Muhammad SAW pun Semakin berkembang wak Begitu pula dengan citra baik dirinya Citra Nabi Muhammad Yang dikenal sebagai orang Yang sangat jujur Dapat dipercaya Inilah yang membuat Bergabunglah seorang wanita Kayak Mekah Yaitu Siti Khadijah Radio Allahuhanha pada saat itu Yang memang belum masuk ke Islam ya tentunya Dan dikatakan dalam buku sejarah wak Bahwa Siti Khadijah ini adalah Seseorang yang dikenal oleh penduduk Mekah Sebagai wanita terkaya di Mekah Dan kalau misalnya dihitung ya wak ya Harta beliau sendiri aja Harta Siti Khadijah sendiri Atau perolehan harta yang dimilikinya Dibandingkan dengan harta seluruh Pedagang yang ada di Mekah Lebih besar lagi milik Khadijah wak Ini perumpamaan ini wak ya Perumpamaan Kalau misalnya di Jakarta kan kita lihat Ada gedung-gedung mewah Ada hotel ada mall Si pemilik-pemilik gedung hotel Mall-mall ini Kalau digabung Terus dibandingkan dengan hartanya Khadijah Lebih banyak lagi harta Khadijah wak Nah maka setelah Siti Khadijah juga mendengar Citra dari Nabi Muhammad Dan bagaimana strategi Nabi Muhammad Dalam menjalankan bisnisnya Akhirnya Siti Khadijah juga ingin melakukan kerjasama Dengan cara menitipkan hartanya Atau modalnya ini ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk bisa memastikan kebenaran Atas citranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maisaroh hambanya ini pun Ikut bersama Nabi Muhammad Dalam menjalankan bisnis tersebut Atau dalam menjalankan perjalanan Dari Mekah ke Syam Syam ke Mekah Ya Nah selama berada di naungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maisaroh terkagum-kagum oleh perilaku Dan fenomena yang terjadi pada saat Maisaroh ini bersama Nabi Di antaranya adalah yang pasti perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Maisaroh Yang dinilai sangat berbeda dengan orang manapun Yang menjadi tuan atau majikan dari hamba sahaya pada saat itu Kebanyakan nih Wak ya Tuan-tuan mereka itu suka ngomong kasar Memerintah dengan cara tidak hormat Apabila misalnya seorang hamba sahaya ini Mengemukakan pendapat dimarahi Bahkan dikasari, dipukul, ditendang Bahkan tidak diberi makan oleh tuan mereka Ada juga bahkan majikan mereka yang apabila mereka memiliki profit Dari dagangannya ini yang sudah dibantu oleh hamba sahayanya ini Gak mau tuh Wak bagi hasil sama hamba sahayanya Tapi berbeda halnya dengan perlakuan Tuan Maisaroh sekarang Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad istirahat Maisaroh dipanggil untuk istirahat juga Nabi Muhammad makan Maisaroh dijamu makan juga Gak hanya sebatas itu aja Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga mengajak Maisaroh untuk berbincang-bincang gitu Kayak kawan sendiri Wak Mereka dilakukan seferlasif Dan perlakuan Nabi Muhammad yang tidak membeda-bedakan status manusia inilah Yang membuat Maisaroh terkagum-kagum Dan perlakuan ini tidak berubah sama sekali Wak Selama perjalanan itu Pergi pulang dari Mekah ke Syam Syam ke Mekah Kayak gitu gak ada berubah sama sekali Perlakunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Maisaroh si hamba sahayanya ini Ini hampir kalian tau perjalanan dari Mekah ke Syam itu sebulan Itu juga kalau pakai kuda tercepat Kalau orang yang melakukan perjalanan ini ke vilah atau rombongan Jadi lebih lambat kan bawa barang Unta-unta mereka Bisa mencapai 2 bulan perjalanan katanya Wak Ini baru pergi Baliknya lagi 4 bulan Dan selama 4 bulan ini perlakuan Nabi Muhammad kepada Maisaroh Tidak berkurang Tidak berubah Sama Dan banyak kan yang bilang Kalau kata aja nih ya katanya Kalau seandainya kalian ingin mengetahui Sifat asli dari sahabat kalian Atau kawan kalian Tengoklah waktu melakukan perjalanan jauh Seperti kayak gini Naik gunung gitu misalnya Nanti bisa tuh Wak ketahuan Mana kawan yang setia Mana kawan yang enggak gitu Kalian bayangkan lah Naik gunung paling 2-3 hari lah ya Rata-rata Ini 2 bulan baru pergi aja Baliknya 2 bulan lagi 4 bulan Kita kalau misalnya 4 bulan perjalanan Jalan kaki di padang pasir Apa enggak sepanang itu Udah panas Capek Bisa kak Wak Kita bertahan ya Selama perjalanan itu Enggak bad mood Bisa gak Aku Aku secara pribadi Kayaknya enggak mungkin itu Tapi tidak dengan Nabi Muhammad S.A.W. Begitulah Akhlak beliau memperlakukan orang lain Tidak memandang status Itulah yang membuat Maisara itu terkagum-kagum melihat perilaku beliau Nah kemudian ada Wak Tadi aku bilang ya Maisara terkagum-kagum akan perilaku dan fenomena yang dilihat sendiri Jadi fenomena itu apa Nat? Nah fenomena yang terjadi selama perjalanan Mekah Syam itu Wak Kembali lagi Maisara terkaget Ketika nih ya pada saat perjalanan Kan itu lewat padang pasir luas ya Wak ya Dari sisi kanan, kiri, depan, belakang itu mereka melihat Kafilah fulan, kafilah fulan Lagi bawa barang-barang dagangan mereka Atau sedang melakukan perjalanan gitu Kelihatan Berombong-rombongan mereka gitu kan Tapi Wak hanya kafilah Nabi Muhammad S.A.W. Yang pada saat itu cuma berdua Sama Maisara Sama beberapa ekor untai Yang membawa barang dagangan mereka Dinaungi oleh awan di atas kafilah mereka Sehingga Nabi Muhammad tidak merasakan panas dari terik matahari pada saat itu Wak Dan setelah melihat gitu Langsung Maisara berpikir Kok bisa ya Awan itu hanya berada di atas kafilahnya Nabi Muhammad S.A.W. Di kafilah-kafilah yang lain gak ada Panas terik mereka Itu fenomena pertama yang dilihat langsung oleh Maisara Nah selanjutnya Wak ya Di kisah perjalanan ini Kalau Wak masih ingat di video sebelumnya Aku sudah pernah menjelaskan soal kisah pendeta Basiro Dimana pendeta Basiro itu di usia Nabi Muhammad Yang masih muda di usia 12 tahun Sudah melihat tanda kenabian Nabi Dan subhanallah atas hikmah Allah S.W.T Pada saat melakukan perjalanan ke Syam itu Di saat usia beliau sudah 24 tahun Beliau lewat lagi Wak Di depan gereja yang sama Gereja yang memang dimiliki oleh pendeta Bahiroh Tapi pada saat itu memang pendeta Bahiroh sudah meninggal dunia Nah tapi di gereja itu masih banyak Wak Murid-murid pendeta Bahiroh Seperti pendeta-pendeta yang lainnya lah itu Yang juga sudah terbina oleh pendeta Bahiroh Dan pendeta Bahiroh selalu mengingatkan kepada murid-muridnya ini Ini masa keluarnya kenabian Maka perhatikan baik-baik kafilah-kafilah Arab di luar sana Karena Nabi terakhir akan turun dari Mekah sana Ini kafilah-kafilah ini memang sering bolak-balak Wak ya Jadi perhatikan baik-baik Kalau ada kejadian yang unik Maka pastikan apakah ada di antara mereka yang kita cari itu Itu pesan pendeta Bahiroh Semasa hidupnya kepada penerus-penerus beliau Wak Nah lalu salah satu pimpinan pendeta pada saat itu Melakukan hal yang sama seperti pendeta Bahiroh pada masa hidupnya Yaitu sering mengecek tuh dari jendela gereja Melihat kafilah-kafilah yang lewat Kalau-kalau ada situasi yang unik Mereka akan memperhatikannya dengan benar Mereka akan memperhatikannya dengan jelik Karena memang kan di depan itu adalah jalur para kafilah lewat Wak Nah sampailah pada saat itu ya Seperti yang aku bilang tadi Atas hikmah Allah Nabi Muhammad SAW Setelah 12 tahun yang lalu lewat lagi disitu Dan benar pada saat kafilah Nabi Muhammad lewat Berserta Masyarah dan gunta-guntanya Dilihat oleh pimpinan pendeta pada saat itu Terut, kejut langsung sang pendeta Karena sama juga seperti Masyarah Wak Dari banyaknya kafilah-kafilah yang lewat itu Hanya kafilah Nabi Muhammad SAW saja Yang dinaungi awan diatasnya Sudah ada kejadian unik yang dilihat oleh sang pendeta Dan dari situ Atas hikmah Allah Nabi Muhammad memutuskan untuk beristirahat Di dekat gereja situ Wak Jadi ada pohon Pohon kurma di samping gereja itu Istirahatlah Nabi Muhammad Dan menurut historinya Wak Pohon kurma yang dimaksud ini disebutkan di kitab Injil Sebelum Nabi Muhammad SAW pastinya Wak ya Jadi dikatakan pohon itu Wak Semua Nabi akan turun atau mampir di pohon itu Dan dengan hikmah Allah tidak ada nih Sama sekali orang yang mampir di pohon itu kecuali Nabi-Nabi Nah pada saat itu Nabi SAW pun istirahat disana Disandarkannya untanya Diajaknya Masara juga duduk disebelahnya untuk beristirahat Nah kejadian luar biasa yang kedua Atau fenomena kedua yang sangat luar biasa terjadi Wak Yang disaksikan langsung oleh sang pemimpin pendeta adalah Pohon kurma itu tiba-tiba merunduk Wak Dan terlihat dengan jelas pohon itu menutupi Nabi Muhammad SAW dari panas Sudah ada dua kejadian unik yang disaksikan oleh sang pendeta Maka dari itu sang pendeta pun sudah berbisik dalam hati Sudah mulai penasaran Mungkinkah ini salah satu tanda gitu kan Beliau pun akhirnya keluar dari gereja Tapi tidak menghampiri Nabi Muhammad Beliau menunggu nih kesempatan untuk bisa tahu Kapan Nabi Muhammad SAW ini berpisah dengan pemuda belasan tahun ini Atau Mais Haruh ini Dan kebetulan sekali akhirnya Mas Haruh tiba-tiba mendadak Meninggalkan Nabi Muhammad sebentar Kayak mau izin buang air gitu lah mungkin Akhirnya diizinkan oleh Nabi silahkan Benar terpisahlah kan Mais Haruh dari Nabi Pada saat terpisah ini pendeta langsung menganggap Oh ini adalah kesempatanku Kejar sama pendeta langsung diberhentikan Hai anak muda Tunggu sebentar saya ingin bertanya Kalian dari mana? Kami dari Mekah kata Mais Haruh Siapa yang bersamamu tadi? kata pendeta Beliau adalah seseorang dari Mekah Tokoh Mekah bernama Muhammad Dan beliau punya kafilah dagang Kata Mais Haruh Lalu mulailah pendeta itu kembali menanyakan banyak hal Tentang siapa ayah beliau Siapa ibunya Segala macam Ditanya gitu secara rinci kepada Mais Haruh Akhirnya Mais Haruh pun menjelaskan Secara rinci juga Apa yang Mais Haruh tahu Soal Nabi Muhammad Ayah beliau meninggal pada saat usia beliau 6 bulan di dalam kandungan Ibunya meninggal pada saat beliau berusia 6 tahun Kakeknya beliau meninggal pada saat beliau berusia 8 tahun Dan sekarang beliau tinggal bersama pamannya Dan seterusnya lah Beliau dikenal dengan sebutan Al-Amin di Mekah Dan lain-lain Ceritakan sama Mais Haruh apa yang beliau tahu Dan mendengar hal itu Ternyata semua ciri-ciri yang disebutkan oleh Mais Haruh ini Adalah semua yang diketahui oleh sang pendeta Sebagai ciri-ciri kenabian Nah lalu kemudian setelah mendengar jawaban dari si Mais Haruh Pendeta itu pun berkata Baiklah kalau begitu Terima kasih atas semua penjelasanmu Dan saya akan menyampaikan kepada teman-teman saya Yang ada di dalam gereja Ujar Sang Pendeta Nah lalu Mais Haruh kembali bertanya Sebentar bolehkah saya bertanya? Silahkan bertanya lah Apa rahasia pertanyaan anda tadi? Kata Mais Haruh kepada sang pendeta Lalu pendeta mengatakan hal yang membuat Mais Haruh kaget lagi Dan hal ini juga lah yang akan disampaikan kepada Khadijah Pada saat nanti pulang ke Mekah Yang akhirnya makin mendorong Khadijah ingin dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW Dan pendeta itu pun menjawab Ketahuilah wahai anak muda Menurut keyakinan kami Dan menurut apa yang kami dapatkan di dalam Injil Tidak ada yang turun di pohon itu kecuali seorang Nabi Maka ketahuilah orang yang sedang bersamamu sekarang adalah Nabi yang sedang ditunggu Itu jawaban sang pendeta wah Nah setelah itu Setelah percakapan itu wah cerita berakhir tuh sampai situ Gak ada lagi nih penjelasan setelahnya Yang diketahui dari buku-buku sejarah Setelah perbincangan Mais Haruh dengan pendeta tadi Nabi Muhammad SAW berserta Mais Haruh Dan unta-untanya ini kembali lagi Melanjutkan perjalanan mereka untuk berdagang di negeri Syiam Dengan membawa barang-barang dagangan mereka dari Mekah Dah melanjutkanlah lagi itu ya Perjalanan mereka berdua dengan barang dagangan ya Nah sesaatnya tiba di negeri Syiam wah Mais Haruh lagi-lagi tidak henti-hentinya kagum terhadap Nabi Muhammad SAW Sampai di Syiam Mais Haruh melihat bagaimana Nabi Muhammad begitu supel Begitu mudah bergaul Menembarkan senyum dengan masyarakat Syiam terlihat sangat gigih Beliau sangat mudah dalam bertransaksi Mudah dalam berjualan Dan kemudahan yang diperoleh oleh Nabi Muhammad ini adalah salah satu ciri dari orang beriman wah Jadi orang menawar barang dagangan beliau dilayani Ya Muhammad tolong dikurangi Oke baik silahkan terima Selagi tidak rugi Selagi masih ada keuntungan Orang berdiskusi menanyakan banyak hal di barang mereka Beliau jawab Dilayanilah pokoknya dimudahkan siapapun orang yang ingin bertransaksi dengan beliau pada saat itu Terus dimudahkan selagi jangan ada yang rugi gitu ya Dan tidak hanya kepada para pembeli saja atau para pedagang saja Dengan seluruh masyarakat Syiam yang bertatapan dengan beliau Beliau menebar senyum Beliau bersapa Beliau bersilatu rohim Dan gak sampai disitu aja wah Setelah beliau selesai berjualan Uang hasil keuntungan beliau itu beliau simpan di tempat yang aman Lalu beliau pergi berkeliling mencari fakir miskin yang ada di Syiam Dan sebagian diberikan kepada mereka Bersedekah Nabi Muhammad Nah kemudian Nabi Muhammad SAW yang memang berusaha untuk selalu bisa menguasai pasar Syiam Tanpa letih wah beliau keliling lah ini Membawa barang dagangan beliau dari Mekah Untuk menawarkan barang beliau di pedagang dan pembeli di Syiam Pastilah tidak semua diterima Pergi ke sini ditolak Tidak saya tidak membutuhkan Gak apa-apa Pergi lagi ke tempat lain Ada yang beli Alhamdulillah Pergi lagi ke tempat lain gak ada yang beli Lanjutkan di tempat lain Seperti itu Terus sampai akhirnya terjadilah transaksi jual beli disitu Dan sampai di suatu waktu pada hari itu Semua produk yang Nabi Muhammad bawa dari Mekah Habis dalam satu hari Saking giginya beliau berkeliling Sampai barang ini memang harus laku Berkeliling Satu tempat gak mau tempat lain Tempat lain Sampai ada transaksi Karena hal ini sehingga di hari keduanya Hari pertama sudah laku barang Mekah Hari keduanya Kembali Nabi Muhammad SAW Yang sudah memperoleh keuntungan Yang sudah mendapatkan modalnya kembali Bisalah membeli barang-barang dari Syiam Untuk dijual ke Mekah Nah pada saat ingin membeli barang-barang tersebut Karena memang beliau ini sangat ramah Wak Dan juga sudah memudahkan para pedagang di Syiam yang membeli barang beliau Maka orang-orang di Syiam itu juga ya turut memudahkan beliau Wak Atas semua transaksi Memudahkan dalam hal ini khusus di saat proses tawar-menawar Wak Jadi pada saat beliau menjual Ada pembeli Lalu pembeli itu menawar Ayo silahkan Misalnya pembelinya menawar Kemudian beliau berpikir Oh masih ada keuntungan di sini Silahkan ambil Ditawar lagi Masih ada keuntungan Silahkan ambil Tapi kalau misalnya ditawar tidak ada keuntungan Baru beliau tolak Mohon maaf Kalau sananya Saya jual dengan harga segitu Saya tidak mendapatkan keuntungan Jadi kalau misalnya dalam proses tawar-menawar pun Beliau mempermudah para pembelinya Dan itu juga yang beliau dapatkan pada saat Beliau mencoba membeli barang-barang dagangan di Syiam Dimudahkan juga dalam proses tawar-menawar Beliau ingin membeli ini Ambil lah Muhammad Beliau coba tawar Diterima Ambil lah Muhammad Dimudahkan semuanya Dan sampai di hari kedua itu Akhirnya Nabi Muhammad SAW Berhasil membeli produk-produk Yang memang dibutuhkannya Dengan uang-uang yang ada tersebut Sehingga Wak dari sini Kafilah Nabi Muhammad SAW Pun yang lebih duluan Sampai ke Mekah Karena dua hari saja Sudah selesai segala urusannya di Syiam Dan ya biar kalian tahu Ini tidak pernah terjadi Dalam kafilah-kafilah Quraysh yang lain Karena kafilah-kafilah yang lain ini Wak Selalu tinggal di Syiam lama Mereka duduk-duduk dulu Mabok-mabok dulu Main perempuan dulu Kalau mereka kepikiran mau jualan Kalau mereka kepikiran mau beli-beli barang Baru mereka beli Abis itu nanti mereka duduk-duduk lagi Ya gitu aja lah Memang udah jadi tradisi Wak Pada saat itu Jahiliah lah Mereka-mereka ini bisa sampai dua-tiga minggu gitu lah Baru balik ke Mekah Padahal tujuannya cuma ke Syiam Beli barang-barang Abis itu balik nih Nggak mereka bisa itu Menghabiskan sekalian liburan mungkin Tapi Nabi SAW tidak Wak Cepat bekerja cepat selesai Maka pulang lah itu Setelah dua hari urusan beliau selesai Beliau dan Maisharah kembali ke Mekah Nah setelah melakukan perjalanan panjang dari Syiam ke Mekah ini Wak Sesaat sampainya di Mekah Karena memang kafilah-kafilah Quraysh yang lain ini belum tiba Dan memang juga sudah menjadi kebiasaan orang-orang penjaga pintu Mekah Bahwasannya mereka akan selalu mengumumkan rombongan pedagang mana yang sudah tiba dari negeri Syiam Contoh kayak wahai Quraysh kafilah fulan sudah datang dari Syiam Untuk bisa memberi tanda atau memberi tau kepada orang-orang Quraysh Bahwa nih ada barang Syiam yang baru nih Yang udah tiba udah siap dibeli Kayak gitu lah istilahnya Nah pada saat itu kafilah Nabi Muhammad SAW duluan yang datang Dan ini bukan waktu kafilah-kafilah pedagang ini pulang Wak ya Biasanya kayak gue bilang tadi mereka bisa lama disitu Dan para penjaga udah tau lah kan Kapan masa-masa para pedagang-pedagang Quraysh yang lain ini baru pulang Nah pada saat melihat kafilah Nabi Muhammad sudah pulang Kaget para penjaga Wak Mengenai kedatangan Nabi Muhammad SAW itu berserta kafilahnya Kok singkat sekali gitu kan Nah belum sampai kafilah Nabi Muhammad ini di pintu gerbang Mekah Wak Penjaga sudah berteriak Al-Amin sudah datang Al-Amin sudah datang Mendengar hal itu datanglah semua orang-orang Quraysh Bekumpul Menanti barang dagangan Nabi Muhammad SAW Para penjaga menghampiri Nabi Muhammad Ya Muhammad ini barang-barang Syiam kah? Nabi Muhammad bilang iya Boleh saya miliki? Silahkan Baru saja Nabi Muhammad SAW tiba Barang Syiam yang beliau bawa Udah habis terjual Sebelum masuk wilayah kota Mekah Wak Masih depan pintu gerbang Belum nyampe lagi Ibaratnya nih ha Barang baru datang dari pelabuhan Belum masuk ke pasar Udah habis di pelabuhan Kayak gitu lah Ludes Wak terjual nih Dikarenakan memang akhlak baiknya beliau Karena orang udah gak akan meragukan barang-barangnya Nabi Muhammad Dan bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan produk-produknya itu kan Jujur dan dari transaksi tersebut lah Menyebar Wak kabar di Mekah bahwa Al-Amin sudah tiba Maka dari transaksi itu menyebar lah itu informasi di Mekah bahwa Al-Amin sudah tiba dengan cepat Barang-barang dagangan beliau laku dalam sehari Dan semua pembeli puas dengan barang-barang Nabi Muhammad SAW Dan di hari yang sama itu juga Wak Nabi Muhammad SAW tidak menunda sama sekali Walaupun dalam keadaan capeknya Baru perjalanan jauh Belum istirahat Beliau langsung pergi ke rumah Khadijah Menyampaikan amanahnya Ini amanahnya Ini uangnya Dan gak cuma di rumah Sidiq Khadijah aja ya Wak ya Beliau pergi lagi ke rumah beberapa pemberi modal yang lain Yang memang menitipkan uang mereka pada saat itu kepada Nabi Langsung di hari itu diselesaikan Diantarkan ini untungnya Ini modalnya Nabi SAW tidak akan tidur sebelum menyampaikan semua amanahnya Wak Sampaikan satu-satu Ini modalnya Ini keuntungannya Terima kasih Ini modalnya Ini keuntungannya Pokoknya harus selesai hari itu Ini Wak Adab yang sangat baik dalam berdagang Jangan menunda-nunda Nah dari kejadian ini maka makin harum lah Wak Nama Nabi Muhammad SAW Nah sesaat modal itu sudah kembali ke tangan Sidiq Khadijah Sidiq Khadijah pun kembali mencari tahu nih Apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Maisara Sang hamba sahaya yang dititipkan kepada Nabi kan Dipanggil Maisara Apa yang kamu lihat selama kamu bersama Nabi SAW? Tanya Khadijah Maisara pun akhirnya menceritakan tuh Gimana perilaku Nabi Muhammad kepada dirinya? Bagaimana baiknya beliau mengajak saya makan Mengajak saya istirahat Memberikan saya upah Mengajak saya berbicara Bagaimana beliau bertransaksi di pasar Bagaimana fenomena awan yang meneduhi mereka Bagaimana fenomena pohon yang merunduk Bagaimana obrolan beliau dengan pendeta gereja Bahiro Hanya sehari di Siam Barang beliau yang beliau bawa langsung laku keras Atas kebaikannya Balik lagi ke Mekah Belum nyampe pintu Mekah udah laku Di hari itu juga beliau langsung mengembalikan amanah Para pemberi modal Semua detail diceritakan Maisara Wak Siti Khadijah mendengar itu Makin mantap hatinya Untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suaminya Dan seperti yang Wak ketahui juga Khadijah pada saat itu sudah berusia 40 tahun Tapi terkenal dengan kecantikannya Wak Allah menjaga kecantikan Siti Khadijah Walaupun sudah berusia 40 tahun Karena dialah ahli surga Kenapa ahli surga? Karena semua istri-istri Nabi Muhammad adalah ahli surga Nanti aku akan ceritakan Dan Khadijah radiyallahu anha ini Selalu dilamar oleh banyaknya pemuka-pemuka Mekah Toko-toko Mekah, pengusaha Mekah Walaupun beliau janda pada saat itu Wak ya Dan semua ini pengusaha, kepala suku, pimpinan Semuanya ditolak sama Siti Khadijah Dan setiap kali laki-laki yang melamar beliau Ditolak tersebar di Mekah Si Fulan ini ditolak Si Fulan ini ditolak Si Fulan yang mempunyai banyak kekayaan seperti ini Ditolak Si Fulan yang memiliki kekayaan atau kekuasaan seperti ini Ditolak Semua menyebar Setiap kalian yang ditolak sama Khadijah Pasti tersebar di Mekah Dan baru pertama kali pada saat itu Khadijah sendiri yang meminta Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa salam Untuk menikahi dirinya Dan ini belum pernah terjadi Belum pernah Siti Khadijah meminta laki-laki untuk menikahinya Dan ketika itu Khadijah pun berkata Kepada Maisarah saya akan menyampaikan Maksud saya kepada seseorang yang akan Menyambungkan lidah saya ini kepada Nabi Muhammad Nah kenapa tidak sama Maisarah aja Wak? Karena Maisarah laki-laki dan Siti Khadijah juga tidak membicarakan Soal pernikahan kepada Maisarah atau laki-laki Dari situlah Siti Khadijah mulai berpikir Siapa kira-kira yang bisa membantu saya untuk Menyambungkan niat saya kepada Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa salam Dari situ Siti Khadijah langsung menunjuk Dan menemui sahabat karib nyawa Yang bernama Nafisah bintimunya Akhirnya ditemuinya lah Nafisah sahabatnya Beliau curahkan semua perasaannya Rasa ketertarikan beliau kepada Nabi Muhammad Dan bermaksud ingin meminta tolong kepada Nafisah Untuk menyambung omongan ini Dengan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad Khadijah bercerita lah Bercerita apa yang dialami oleh Maisarah Dia cerita bagaimana kejujuran Nabi Kesumpelannya, kegigihan, kebijaksanaannya Fenomena-fenomenanya Beliau ceritakan kepada sahabatnya Nafisah sahabat karibnya itu Pada saat mendengar Khadijah ini Ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai suaminya Kaget Hai Khadijah biasanya kamu selalu tolak Laki-laki nomor satu di Mekah Pengusaha ini kamu tolak Pemimpin ini kamu tolak Orang terkaya disini kamu tolak Karena memang yang melamar Khadijah Orang-orang nomor satu Mekah Wak Memang kemasyuran Nabi atau kebaikan Nabi Sudah dikenal pada saat itu Tapi kalau misalnya Nabi Muhammad Dilevelkan dengan orang-orang yang ditolak Sama Khadijah Belum selevel Wak Nabi Muhammad baru saja memulai bisnisnya Nah mereka-mereka itu kau tolak Sekarang kau ingin seorang pedagang kecil Menjadi suamimu Kata Nafisah Khadijah tanpa ragu menjawab Iya Saya bersedia jika Muhammad menjadi suami saya Nah mendengar jawaban dari sahabannya itu Akhirnya Nafisah pun Langsung lah pergi Baiklah aku akan membantumu Pergilah Nafisah Menyampaikan maksud Dan tujuan sahabannya ini Sebagai perwakilan dari Khadijah Nah pergilah Wak Nafisah Pergi ke keluarga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah pada saat itu ada paman Abu Talib Ada sepupu-sepupu liau Anaknya Abu Talib Dan ada Nabi Muhammad Kemudian disamperilah sama Nafisah Nafisah Wahai Muhammad Kenapa kamu belum menikah Nah kata Nabi Singkatnya kayak Belum cukup bekalku Karena bisa diartikan pada saat itu Nabi Muhammad belum punya rumah Masih tinggal bersama Sang paman Abu Talib Saya belum punya rumah Nantilah Kalau saya sudah mapan Saya baru akan menikah Kata Nabi Muhammad Nah kemudian Nafisah berkata Wahai Muhammad Kenapa kamu tidak menikah Dengan wanita Yang berkumpul semua Di dalam dirinya Semua hal yang kamu butuhkan Kecantikan Jalur nasab Kekayaan Kepintaran Kedudukan Mendengar jawaban tersebut Nabi pun bertanya Siapa yang kau maksud Khadijah binti Kualid Kata Nafisah Nabi mendengar itu berkata Bagaimana bisa Khadijah Mustahil itu terjadi Karena kan Nabi Muhammad juga tahu Khadijah ini adalah Wanita yang selalu menolak Toko-toko Mekah Kemudian Khadijah ingin menikah Dengan orang yang dulunya Pengembala kambing Kemudian beranjak Menjadi pengusaha dulu nih Yang masih meniti karirnya lah Gitu istilahnya Bagaimana bisa Nafisah menjawab Itu urusan saya Yang penting kamu setuju dulu Dah setelah itu Nafisah balik lagi Wak ke Khadijah Dan dia mengatakan Khadijah Sudah selesai urusannya Khadijah bilang Apa yang selesai Muhammad sudah setuju Kata Nafisah Baiklah kalau begitu Jangan ditunda Maka Nafisah balik lagi Wak ke Nabi Muhammad S.A.W. Dan mengatakan Hai Muhammad Sudah selesai ya Urusannya Urusan apa Kata Nabi S.A.W. Khadijah sudah setuju Kapan kalian bertemu Udah selesai Wak Akhirnya Barulah dari situ Datangnya Paman Nabi Muhammad Abu Talib Untuk datang bertemu Khadijah Dan pada saat itu Ada yang mengatakan Bahwa Nabi Muhammad ini Ditemani pamannya Dan Hamzah Dan sementara Dari pihak Khadijah Ditemani oleh Ayah Khadijah sendiri Yaitu Kualid Dan pada saat itu Terjadilah Kesepakatan Dan akhirnya Menikah lawan Nabi S.A.W. Dengan Khadijah Dengan mahar 20 ekor unta Kalau sekarang aja Wak 1 ekor unta Bisa sampai Ratusan juta rupiah Kalian kalikan kalau 20 unta Berapa? 2 miliar Pada saat itu Nabi Muhammad saat itu Masih berusia 25 tahun 25 tahun bisa beli Mahar unta 20 Gak mungkin juga Unta-unta biasa Oh sunta gemuk-gemuk 25 tahun sudah bisa beli Itu Mahar beliau untuk Khadijah Kita 25 tahun Dapet selain dosa Coy jangan bercanda Iya Dan juga ini sekaligus Membantah para Kelompok ya Yang mengatakan Oh berarti Nabi Muhammad S.A.W. Menikah dengan Khadijah Hanya untuk Hartanya saja Hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja Karena setelah beliau menikah Dengan Khadijah Beliaulah yang membiayai Kebutuhan rumah Walaupun memang tetap Memutar modal Khadijah Karena setelah menikah Khadijah yang menyerahkan Hartanya kepada Nabi Untuk dikelola Karena Khadijah tahu Bagaimana strategi Nabi Untuk mengelola Modal yang dimilikinya Untuk bisa menghasilkan keuntungan Dan pada saat itu Nabi Muhammad S.A.W. Menikahi Khadijah Pada saat beliau berusia 25 tahun Sedangkan Khadijah sudah berusia 40 tahun Ini juga sekaligus Menjadi bantahan Bahwasannya Ada nih Seperti mungkin Sudah kalian tahu Beberapa kelompok mengatakan Kalau Nabi S.A.W. Menikah lebih dari Satu wanita Sampai beberapa wanita Hanya karena Hawa nafsunya Na'udzubillahiminezalikwa Ini adalah anggapan Yang fatal sekali Salah Kenapa? Karena perlu diketahui Nabi Muhammad Saat menikah dengan Khadijah Hingga Khadijah meninggal dunia Nabi Muhammad S.A.W. Tidak pernah menikah lagi Jadi selama menjalin rumah tangga Dengan Khadijah Beliau tidak berpoligami Padahal pada saat itu Nabi S.A.W. Mampu untuk menikah lagi Seperti nanti akan kalian dengar Pada saat penobatan Nabi pun Beliau masih berumah tangga Hanya dengan Khadijah Nah kalau misalnya dipikir Pada saat itu Bisa saja beliau menikah lagi Ya kan? Beliau mampu Ditambah lagi dengan rentang Usia mereka yang lumayan jauh Jadi jelas ya W.A. terbantahkan Anggapan itu ya Karena hawa nafsu Dan baru setelah Khadijah meninggal Wahyu turun Dan meminta beliau Untuk menikah dengan Saudah binti Zama'ah Aisyah binti Abu Bakar Dan wanita lainnya Itu pun Wahyu dari langit Karena kan semua perilaku Serta perkataan Nabi itu Dikontrol oleh Wahyu Dan Nabi S.A.W. Juga pernah berkata Sesungguhnya Aku dinikahkan Maksudnya Allah yang Memerintahkanku Untuk menikah Dengan wanita-wanita Ahli surga Jadi wanita-wanita Yang dinikahi Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Adalah ahli surga Dan bisa diketahui lagi Kalau semua istri Nabi Muhammad S.A.W. Adalah janda Kecuali Aisyah Radiallahu Anha Kalau nih Wak ya Nabi S.A.W. Ingin menikah dengan Perawan Bisa Nggak ada yang nolak Tapi pada saat itu Nabi tidak mau Jadi terbantakan ya Bahwa tidak adanya Hawa nafsu disini Dan juga selain itu Wak ya Ada hubungan pernikahan Nabi Muhammad S.A.W. Karena ingin Mengangkat kedudukan Para sahabat Seperti misalnya Beliau menikah dengan Aisyah Habsah Ini untuk mengangkat Kedudukan Abu Bakar Dengan Umar Sahabatnya Demi menjalin persahabatan Yang bagus Jadi memang sunnah Nabi S.A.W. Juwariah binti Harith Pada saat itu Nabi menyerang Sebuah suku Dan menang Nah karena suku lawannya Kalah Yang kalah ini Jadi tawanan Termasuklah Juwariah binti Harith Disini Wak Dan pada saat itu Nabi Muhammad S.A.W. Menawarkan Hai Juwariah Maukah kau masuk Islam Tentu Langsung syahadat Dan Nabi langsung berkata Kenapa kamu mau masuk Islam Juwariah menjawab Sebelum anda datang Wahai Rasulullah Saya sudah melihat Ada cahaya dari Madinah Masuk ke kamar saya Dan saya menafikan bahwa Itu adalah anda yang datang Mendengar jawaban begitu Kalau begitu Saya menerima keislamanmu Dan juga menerimamu Sebagai istriku Menikahlah mereka Nah pada saat itu Wajuwariah binti Harith Ini adalah anaknya Harith Harith adalah Kepala suku yang kalah tersebut Dan dari pernikahan resmi Nabi Muhammad S.A.W. Dengan anaknya ini Maka seluruh sahabat Nabi pun Melepaskan seluruh tawanan Karena Nabi menikahi Anak kepala suku Maka ya sudah Kami akan lepaskan kalian Dan gara-gara itu semua Orang-orang yang dibebaskan itu Langsung masuk Islam Jadi memang ada masalah disitu Bukan hawa nafsu ya Terkait pernikahan Nabi ini Karena ada beberapa simpang siur Informasi yang mungkin juga Pernah kalian dengar Dan disini tidak maksud aku Untuk menggurui siapapun Aku hanya mencoba Untuk menyampaikan Pesan-pesan dari Ustaz Khalid Basalamah Kepada kalian Supaya tidak ada lagi Yang namanya fitnah Dan semoga juga kita Dijauhi dari halal seperti itu Nah itu sebelah ini Kita lanjut lagi Dan kemudian Allah SWT pun Mengkaruniai Anak Dari Khadijah Enam orang anak Dua laki-laki Empat perempuan Laki-laki pertama Yang bernama Qasim Dan riwayat mengatakan Putra pertama Nabi Muhammad Qasim ini Meninggal waktu kecil Dan riwayat juga mengatakan Qasim meninggal pada saat Dia ini sudah bisa menunggangi kuda Pada zaman dulu Usia bisa menanggungi kuda itu Sekitar 7-8 tahun Terus yang kedua Ada Abdullah Dan beliau juga meninggal Di usia 2 tahun ke bawah Dan juga sebagian besar Ada orang yang keliru nih Dalam memahami poin Mengenai nama Anak Nabi Sallallahu wasallam Seperti ada diantara mereka Yang menamai Anak Nabi Toba dan Tobia Ini keliru Ternyata kenapa Karena Toba dan Tobia Itu adalah julukan Untuk Abdullah Jadi bukan nama lain Makanya Alisa Jarah wal Jamaah Menyatakan Mereka sepakat Anak laki-laki Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Hanya dua Ada lagi sebenarnya Anak laki-laki lainnya Dari Maria Kriptiah Yang bernama Ibrahim Yang juga meninggal Dalam usia 16-18 bulan Tapi yang jelas Dalam fase Mekah ini Anak Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Hanya dua anak laki-laki Dan dua-duanya meninggal Di usia kecil Lalu dilanjutkan Dengan empat Anak perempuan lainnya Rukia Umi Kalsum Zainab Dan Fatimah Radiallahu wasallam Dan keempat anaknya ini Hidup bersamaan Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Dan mereka juga termasuk Orang-orang yang beriman Kepada baginda Rasulullah Dan pasti juga mungkin Timbul nih pertanyaan Dari Wawa Rasulullah Sallallahu wasallam Mempunyai keturunan Laki-laki Yang tidak berusia panjang Bukan Para putra Rasulullah Meninggal di saat Masih belita Kenapa Wak Gitu kan Sama Wak Aku juga pernah berpikir Seperti itu Tapi ternyata ada hikmah Dibalik meninggalnya Putra-putra Rasulullah Sallallahu wasallam Ini ketika Masih belita Dan hal ini Tidak terlepas Dari bukti Bahwa Nabi Muhammad Adalah Nabi dan Rasul terakhir Ini sepertinya dijelaskan Dalam sejumlah ayat Seperti Al-Ahzab Ayat 40 Yang berbunyi Muhammad itu Sekali-kali Bukanlah bapak Dari seorang laki-laki Di antara kamu Tetapi dia adalah Rasulullah Dan penutup Nabi-Nabi Dan adalah Allah Maha mengetahui Segala sesuatu Kemudian ada lagi Di Ali Imran Ayat 44 Muhammad itu tidak lain Hanyalah seorang Rasul Sungguh telah berlalu Sebelumnya Beberapa orang Rasul Nah Ibnu Abbas Sahabat sekaligus Ahli tafsir terkemuka Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Mengomentari ayat ini Dimana Seolah-olah Allah SWT Berkehendak Dengan firmannya Kalaulah Allah SWT Tidak menutup Nabi-Nabi Dengan kenabian Nabi Muhammad Dan seolah Allah berfirman Pasti aku Jadikan seorang Nabi Di antara Anak-anaknya Tapi Allah Maha Mengetahui terhadap Segala sesuatu Kenapa Tidak menjadikan Salah satu Anak Nabi Muhammad Sebagai Nabi atau Rasul Karena memang Allah berkehendak Nabi Muhammad Sebagai Nabi terakhir Dan kalaulah Wahia putra Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Masih hidup sampai dewasa Tidak mustahil Di kemudian hari Orang-orang akan Mendewakan Salah satu dari mereka Dan juga turut Mengangkannya Sebagai Nabi Tapi Allah pun Akhirnya mentakdirkan Tidak menjadikan Seorang pun Dari mereka Hidup sampai dewasa Gitu lah Dan tentu juga Setelah menikahnya Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Dengan hadijah Maka kedudukan beliau Pun makin mulia Dan sekarang Nabi Muhammad Sudah pindah nih Ke fase Dari fase yang sederhana Hidup bersama Abu Talib Pamannya Menjalani kehidupan sederhana Bekerja keras Seperti itu Dan sekarang Sudah pindah ke fase Kehidupan Dengan orang terkaya Di Mekah Jadi Nabi Muhammad Bisa dikatakan Sudah melewati semuanya nih Udah hidup susah Bekerja Dan sekarang Mempunyai istri Terkaya di Mekah Dan sekarang Setelah aku panjang Lebar nih Menceritakan sedikit Kisah Masa muda Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Dari lajang Sampai menikah Sekarang waktunya Kita beralih Ke kisah Robohnya Ka'bah Pertama kali Dan ini Sangat-sangat Berpengaruh Atas hal yang Diajarkan oleh Allah SWT Kepada Nabi Untuk bersiap Menjadi Nabi Terakhirnya Jadi ada Peristiwa penting Pada saat Robohnya Ka'bah Seru kali Oke Wak Jadi kisah luar biasa Apa yang terjadi Pada saat Rubohnya Ka'bah Untuk pertama kalinya Akan aku lanjut Nanti Di jam 5 sore Panjang kali Mohon maaf Jadi dipotong Ya Nanti kita ketemu lagi Wak ya Semangat Puasanya Semangat Sekarang boleh kalian tidur siang lah Jangan lama-lama Nanti bangun Sholat ashar Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa